Halo teman-teman Bersinar Project, apa kabar? Hari ini adalah hari yang spesial buat Bersinar Project dan buat teman-teman sober semua. Tapi sebelum saya sampai situ, saya mau sedikit cerita sama kalian. Jadi, kita sudah menjalani pandemi ini selama 2 tahun. Dan sebagai angkatan pertama yang terdampak pandemi, kalian pastinya merasakan betul betapa belajar menjadi sesuatu yang cukup menantang. Tapi seperti yang sering saya bilang dari awal, sejak saya kenal kalian dulu, dan mungkin kalau kalian ingat bahwa kalian adalah orang-orang yang generasi yang sangat adaptif. Jadi, nggak peduli seberat apa tantangan yang ada di depan mata, kalian akan hadapi. Dan itu berhasil. Nggak terasa sekarang kalian sudah di penghujung semester 3 perkuliahan. Wow. Dan mungkin 2 tahun lalu, kalian cuma berbinti bisa jadi mahasiswa di jurusan di kampus yang kalian dipikan sekarang. Tapi buktinya sekarang kalian di sini. Bagaimanapun ada yang lebih besar, ada yang lebih luar biasa daripada sekedar mendapatkan kampus impian. Kalian, sekumpulan orang yang mungkin sebagian besar, bahkan belum pernah ketemu satu sama lain, tapi kalian karena punya visi, dan kalian disatukan oleh visi tersebut, dan kalian mendirikan apa yang kita kenal sekarang sebagai bersinar proyek. Ketika saya bilang bahwa saya bangga sama anak-anak generasi pandemi, khususnya angkatan 2020, itu bukan sekedar lip service. Kenapa? Karena saya menyaksikan sendiri bagaimana angkatan 2020 jatuh bangun setahun lalu, tapi kemudian di antara orang-orang ini, ada yang berinisiatif untuk membuat platform kolaborasi belajar untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi negeri. Karena kalian tahu bangun masuk PTN itu nggak mudah, apalagi semasa pandemi begini. Banyak orang, khususnya anak muda, bermimpi membuat perubahan, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Dalam arti, oh nanti aja ketika saya udah dewasa, oh nanti aja deh ketika saya udah lulus kuliah, oh nanti aja saya mau mengembangkan jaringan dulu, mau mengembangkan pengalaman dulu, yang nggak salah sih, karena tiap orang kan punya prioritas masing-masing. Tapi sebetulnya perubahan itu nggak harus selalu menunggu nanti, karena mungkin ketika nanti kita merasa siap, tantangannya udah nggak lagi sama. Zamannya berganti, generasinya pun berganti. Tapi kalian, teman-teman bersinar proyek, justru mau dengan penuh semangat membuat satu platform yang dampaknya itu betul-betul luar biasa. Kalian bikin kelas-kelas belajar, padahal kalian sendiri pun masih harus mempelajari sebudang materi perkuliahan. Bahkan ada juga yang sekarang udah mulai aktif ikut ini itu, kegiatan ini itu. Yang lebih anehnya lagi, semua ini dilakukan dengan sukarela, teman-teman. Dalam arti begini, saya juga dulu waktu kuliah melakukan kegiatan yang sukarela, yaitu organisasi. Ikut BEM, gitu kan. Itu kan sukarela, kita nggak dibayar. Tapi di sisa lain bahwa mengajar itu butuh komitmen. Butuh lebih dari sekedar jiwa yang mau melakukan sesuatu secara sukarela. Itu lain soal menurut saya. Mengajar itu beda. Dimensinya beda. Butuh passion yang lebih besar untuk bisa berbagi dan mengajar. Dan karena itu, saya selalu salur dan bangga semangkut. Hari ini, tepat satu tahun bersinar projek berdiri. Bagaimanapun, saya percaya bahwa untuk membangun kegiatan atau program atau organisasi dari awal, yang berkelanjutan itu setidaknya kita butuh tiga tahun. Ya, tiga tahun. Tahun pertama itu adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai, value, yang kita aneh dalam organisasi. Artinya, internalisasi dalam organisasi kepada seluruh tim harus kuat. Sementara tahun pertama itu pastinya nggak semua bisa diteruskan. Ada sesuatu yang pasti mungkin harus dievaluasi lagi. Jadi, ibaratnya kalau kita bangun pesawat, tahun pertama itu kita mengaplikasikan. Tahun pertama itu kita mengaplikasikan apa yang ada dalam cetak biru. Jadi pesawat. Jadi sudah ada rancangannya, kita buat pesawat yang benerannya. Untuk kita kemudian uji coba. Jadi, sebenarnya tahun pertama itu adalah tahun uji coba. Tahun kedua, pesawatnya sudah bisa terbang. Tapi pasti masih banyak yang harus diperbaiki. Masih harus ada yang dievaluasi. Berdasarkan uji coba dari tahun pertama. Ada pengaturan atau setting yang harus kita sesuaikan. Ada yang harus ditambah, ada yang harus dikurangi. Begitu juga dalam tubuh kepengurusan. Ada mungkin yang perannya harus diubah, ada yang harus ditambah, ada yang harus dikurangi. Dan selain itu, di tahun kedua, itu adalah waktunya untuk terus berinovasi. Ini yang paling penting. Supaya citra atau image organisasi atau kegiatan itu makin kuat. Brandingnya. Nanti ketika masuk tahun ketiga, itu waktunya untuk lebih mengembangkan sayap. Karena organisasinya sudah makin kokos. Nilai-nilainya sudah ada, sudah dilanjutkan terus, sudah diturunkan terus, sudah ada pengalaman, program-programnya sudah makin konsisten, atau sudah sustain gitu kan. Itulah waktunya untuk terbang lebih tinggi. Jadi itu butuh waktu. Tapi yang jelas ya, teman-teman bersinar sekali ya, bahwa satu hal yang pasti bahwa banyak hal yang nggak menyenangkan di negeri ini. Jelas ya. Gimana-mana sebetulnya. Tapi kalau kita bicara soal pendidikan, itu juga rasanya masalahnya segudah. Dan nggak akan ada abisnya. Tapi ada satu pepatah Cina yang menarik. Kalau dalam bahasa Inggris itu, saya ingatnya, lebih baik kita menyalakan lilin daripada kita mengutuk kegelapan. Mengkritik itu gampang. Ini kurang itu, kurang ini, kurang itu. Gampang. Harusnya begini, harusnya begitu. Mengkritik itu gampang. Tapi terlibat dalam perubahan. Bahkan berkontribusi terhadap kemajuan dan menjadi agen perubahan sesungguhnya. Bukan cuma agen perubahan di mulut. Itu nggak mudah. Apalagi sampai mau betul-betul berkontribusi secara tulus. Untuk orang-orang yang sampai mau memenuhi panggilan semacam itu, nggak banyak. Artinya ini semua memang soal panggilan hati. Dan banggalah karena kalian adalah orang-orang yang terpanggil hatinya. Dan mau berkontribusi nyata. Untuk negeri ini. Jadi jangan pernah anggap remeh sekecil apapun kontribusi yang kita lakukan. Karena hal-hal kecil yang kita lakukan bersama-sama akan berdampak besar. Lagian ya, perubahan itu emang nggak bisa dilakukan sendiri sendiri. Gitu loh. Nggak bisa. Harus bareng-bareng. Kita harus sama-sama bergerak kalau emang mau mendorong perubahan. Dan yang paling penting, pergerakan yang kita lakukan menginspirasi orang lain untuk ikut bangkit dan bergerak. Dan kalian lihat bahwa dari adanya bersinar proyek muncul banyak platform-platform sejenis yang juga punya niat yang sama dan itu bagus. Artinya apa? Kalian menginspirasi. Kalian bukan cuma agen-agen perubahan tapi kalian adalah inspirator. Berapa banyak? Anak-anak 2021, 2022 yang nanti akhirnya aku pengen jadi bagian dari bersinar proyek. Kenapa? Karena aku pengen ikut ngajar. Nggak berarti mungkin mereka mau jadi guru ke depannya. Mungkin kalian juga bukan berarti nanti bercita-cita menjadi seorang guru. Tapi ikut terlibat dalam pendidikan, dunia pendidikan. Itu luar biasa sekali. Jadi, kalau suatu hari nanti ada yang tanya, apa kontribusi kamu untuk negara ini? Kalian bisa dengan bangga menjawab, saya mengajar, dan karena itu saya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu benar. Itu nggak sama sekali berlebihan. Nggak dilebih-lebihkan. Itu fakta. Jadi, selamat ulang tahun yang pertama buat bersinar proyek. Saya bangga sekali sama kalian. Walaupun saya mungkin belum pernah ketemu sama kalian semua, mungkin saya nggak kenal kalian semua. Saya harap bersinar proyek makin besar, makin eksis, bisa menjangkau lebih banyak orang. Siapa tahu, ke depannya bersinar proyek ini bisa menjadi platform besar, seperti gerakan Indonesia mengajar, atau sejenisnya di masa depan. Siapa yang tahu? Nggak salah kan bermimpi? Dan saya pikir itu juga jadi harapan teman kita, Mazzi. Dan saya percaya Mazzi juga bangga lihat kalian semua. Jadi, teman-temannya bisa meneruskan proyek yang luar biasa. Ini adalah cita-cita kalian bisa. Sukses terus untuk kalian semua, teman-teman bersinar proyek. Terima kasih. Nanti sudah jadi bagian dari agen-agen perubahan yang sungguhan. Kalian memang benar-benar pengajar muda, kalian pemuda-pemudi, kebanggaan bangsa. Selamat ulang tahun buat berproyek, sukses terus, dan menjaga kesehatan. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa ketemu benar. Oke?